Peleksenaan sidang klasis ke-71 ini momennya sangat strategis. Karena pertama untuk daerah Kepatian Melayu Tenggara, kita baru selesai pada RPJMD 2018-2023 dan kita akan mempersiapkan RPJMD maupun RPJP untuk 2024 dan sampai 2035 dan juga sekarang ini Melayu Tenggara lagi fokus pada penyelenggaran forum-forum RPJMD maupun Musrembang nanti. Yang saya hormati Forkopinda, dalam hari ini diwakili oleh Bapak dari Danlanut, dari Ketua Pengadilan Negeri Tual, maupun dari Bapak Binsa. Yang kami hormati, teman-teman Tim Polri, yang kami hormati, Pak Pejabat Pali Kota Tual yang hari ini diwakili oleh ASTN II, yang kami hormati, Ketua Klasis Ketua Ketua dan Seluruh Jajarannya, termasuk semua Bapak Ibu Pendeta di 16 Owe atau Jemaat Ketua Ketua dan Ketua, yang saya hormati, yang mewakili kantor Kementerian Agama, Ibu, selamat datang, yang saya hormati para pemunggu agama, pemunggu adat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, rakyat kepemudahan, para pemangku pentingan, dan rakan-rakan PELS yang ada, yang saya hormati para pimpinan OPD, staf alih, maupun stand back di Kota Tual, maupun maupun Kutenggaram, yang saya hormati badan-badan pembantu pelayanan, seklasis Kota Tual dan pulau-pulau kekecil, yang saya hormati Kepala Desa Warbal, Ketua Misjemat GPM Warbal, Ketua Panitia Pelaksana, sedang klasis K-71 dan seluruh jajarannya, yang saya hormati dan kasihi semua peserta persidangan, klasis K-71, klasis K-kecil dan Kota Tual. Segala puji dan syukur, patut kita persembahkan karya Tuhan Yang Maesah, di kesempatan yang baik ini, kita semua dipertemukan di Jemaat ini, untuk melangsungkan persidangan K-71, klasis KPM pulau-pulau kekecil dan Kota Tual tahun 2024. Kesempatan ini juga Ibu Ketua Klasis dan Ibu Wakil Ketua, saya juga mohon maaf, karena saat ini Bapak Pejabu Bupati ada di Jakarta, dan melaksanakan tugas, sehingga boleh menunggaskan kami. Atas nama permintaan daerah, saya ucapkan selamat dan sukses penyelenggaraan persidangan di kesempatan ini, semoga seluruh rangkai kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Harapan kita semua, semoga pada akhirnya nanti, mulai persidangan ini akan melahirkan rencangan-rencangan program kegiatan dan rekomendasi-rekomendasi yang mampu menjawab kebutuhan umat. Pada kesempatan yang bahagia ini, peleksenaan sidang klasis ke-71 ini momennya sangat strategis. Karena pertama, untuk daerah Kepatian Mertenggara, kita baru selesai pada RPJMD 2018-2023, dan kita akan mempersiapkan RPJMD maupun RPJP untuk 2024 dan sampai 2035, dan juga sekarang ini melakukan negara lagi fokus pada penyelenggaraan forum-forum RKPD maupun muslim bank nanti. Saya katakan strategis kenapa? Dengan demikian momen persidangan klasis ke-71 ini, mudah-mudahan nanti program dan kegiatan yang dilahirkan terkait dengan isu-isu pemberdayaan, isu-isu kemiskinan, dan lain-lain itu bisa inline sama dengan program-program akan yang didesain oleh pemerintah Kapolitan Mertenggara. Itu yang perlu kami sampaikan untuk pada kesempatan berbagai ini. Bapak-Ibu yang hadirin yang saya hormati, sidang klasis menjadi ruang konsolidasi, partisipasi, dan diskusi yang sangat efektif melalui sidang klasis akan terbangun soliditas dan sinergi, yaitu mengerahkan pelayanan klasis yang sejalan dengan kondisi kristik serta kebutuhan warga klasis serta dinamika pembangunan daerah. Pelayanan klasis GPM pulau-pulau kekecil dan kota tuwal hidup tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat yang menjemuk. Hal ini berarti pelayanan klasis juga bersama dengan pelayanan keagaman lainnya untuk mewujudkan keselerasan dengan kondisi dan kristik lingkungan strategis pembangunan daerah yang tadi saya katakan lebih awal. Keselerasan ini maksud terus dipayakan oleh pemerintah daerah, salah satunya mulai perumusan arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi rujukan bagi pelaksanaan pelayanan umum kemasyarakat termasuk pelayanan keagaman. Ibu Wakil Ketua Senode dan Ibu Ketua Klasis dan seluruh peserta persediaan klasis, saya mau menyampaikan bahwa Pak Bupati dalam pelaksanaan kegiatan program 23-24, ini ada tujuh program prioritas. Saya pikir ini bisa menjadi inline dengan program persediaan klasis nanti. Satu, meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Ini berkaitan dengan perbaikan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan termasuk pelayanan kependudukan. Pelayanan dasar karena kita tahu bahwa kesehatan pendidikan itu masuk dalam pelayanan dasar, catatan sipil tidak masuk dalam pelayanan dasar, tetapi seluruh dokumen pelayanan dasar itu berasal dari catatan sipil, KTP, identitas, dan sebagainya. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Klasis tadi tentang masalah guru, ini kemungkinan terkait dengan rencana pemberian tunjangan penghasilan, sehingga itu hanya terkait dengan bagaimana bisa meng-input e-kinerja pada masing-masing, tentu ini akan berpada masing-masing sekolah, jadi nanti ini kami akan komunikasikan langsung, sehingga juga tidak akan merugikan atau tidak akan merugikan peran-peran sekolah-sekolah swasta ya, karena saya lihat di pemerintah yang melakukan Tenggara belum terjadi pergeseran. Kemudian menungkan angka kemiskinan, target besar ingin dicapai dan menungkan angka kemiskinan di bawah 20 persen dan peningkat kemiskinan ekstrim. Ini menjadi isu nasional, dan itu juga terdampak pada Kabupaten Melakukan Tenggara. Dan saya pikir juga menjadi konsen dan perhatian daripada persedangan yang mulia ini. Kemudian itu terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemudian mengenai inflasi. Ini sejalan yang apa yang dikaitkan dengan disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, berarti ini sudah in line ini. Artinya pemerintah dan gereja bisa sama-sama jalan. Investasi, ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Senode, kita punya pemandangan pasir yang eksotik, yang seksi. Tata-tata itu hanya jadi barengan tidur, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, kan susah. Maka itu, marilah kita berbuka diri ya, untuk bisa menerima masuknya investor di daerah ini. Karena investor masuk daerah pertama, peseratan keamanan dan ketertiban, kemudian masalah kesiapan lahan dan sebagainya, ini juga yang menjadi tantangan tersendiri. Karena tanpa ada investasi dari luar, maka susah untuk kita membangun daerah. Ini juga untuk Kapal Ohi Warmbal, maupun Pimpin Amis Warmbal di sini, rencana PLN ini akan melakukan apa? Pengembangan dengan membangun solar cell untuk menjawab 24 jam. Pelayanan listrik itu bisa di sini, maka salah satu hal yang bisa, harus dibuat adalah bagaimana ketesendirian lahan untuk pembangunan solar cell-nya itu. Itulah hanya tidak luar, kalau tidak salah 50 kali 50 atau 30 kali 50. Kami telah menerima posisi surat itu ke bagian Kedina Sabah, pemukiman dan pertenahan, semoga ini bisa ditirangkan judi. Kemudian ada menjadi infrastruktur dan kemudian fasilitasi pembelian umum. Kita bersyukur bahwa pembelian umum secara serentak itu telah dilakukan pada tangan 14 Februari dan sekarang ini masuk pada masa-masa puncak yaitu pertumbuhan suara dan sekarang ini berada pada pleno tingkat kabupaten. Semoga ini semua bisa berjalan baik dan kontribusi kita masing-masing sehingga pelaksanaan pembelian umum dapat berjalan aman dan baik bagi kemajuan bangsa dan negara khususnya kita daerah ini. Ketujuh program pertahankan dorong karena berdasarkan kajian permasalahan daerah, inilah pemasalah dan isu strategis yang besar di daerah ini. Program-program pertahankan ini hanya dapat berhasil apabila di dukung oleh kelembagaan masyarakat secara luas. Dari tadi saya diskusi-diskusi sama teman ibu ketua klasis punya teman-teman tim ekonomi ya. Tim ekonomi. Saya ini ketua tim Renssel tapi agak kepukul ke belakang kayaknya. Tapi masih ada Frans. Saya ketua tim Renssel klasis tapi kelihatan kurang produktif. Tetapi saya terus pantau ke dalam. Dan tadi itu ada kegiatan untuk pembinaan ekonomi umat yang difasilitasi, diinisiasi oleh klasis. Selain angkatan muda bakrak di bidang rumput laut, dari klasis untuk masalah teripeng di sini ya, di Telukini. Jadi ada metodologi yang dipakai itu nama sirecing atau penaburan di kawasan terbuka. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu semua khususnya Jemaat Warbal bisa mendukung ini. Saya mau sampaikan karena teripeng ini mempunyai prospek yang bagus maka itu harus ada komitmen bersama. Ada peraturan desa yang dibuat kepala OHOE dan juga hidupkan masalah kelembagaan adat. Khususnya Sasi. Karena teripeng itu umur panenya itu satu tahun lebih ya hampir dua tahun sehingga harus komitmen Sasi itu harus tiga tahun baru dibuka. Tiga tahun dibuka dan hitungannya apa sehingga pada masa tiga tahun kurang lebih dua kali itu teripeng itu sudah apa pemijahannya dua kali sehingga bisa menghasilkan anak-anak teripeng. Nah ini sangat efektif. Jadi nanti Ibu Ketua saya mau sampaikan bahwa pengembangan teripanjang walaupun potensi kewasannya bagus memungkinkan kita bicara karena Ibu Ketua kita ini Ibu Wakil kita ini orang berikanan jadi kita kebalin seberikanan ya tapi jangan lihat hanya kewasannya tetapi lihat dari apa kelembagaan adat Sasi yang di desa atau jemaat itu berjalan baik atau tidak kalau itu belum berjalan baik itu bisa diterapkan karena itu akan percuma ya jadi syaratnya itu karena kami dengan teman-teman dari Enjo sering diskusi halal itu sampai juga kementerian salah satu lembaga adat di OEW itu adalah lembaga Sasi yang harus kita perdaya apa perdaya gunakan untuk kepentingan sumber daya di laut Bapak Ibu Hadir yang saya hormati menyerapi kondisi lingkungan sosial masyarakat di OEW ini perubahan lingkungan strategis serta arus informasi tanpa batas yang mengubah perspektif masyarakat maka pelayanan bina mental dan spiritual umat menjadi aspek pelayanannya akan lebih dioptimalkan pengaruh media sosial cukup besar dalam merubah pola pikir dan berlaku generasi muda hal-hal ini kita sangat rentan terhadap gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban jadi ini bukan saya di kota Tual tapi ini juga Melku Tenggara maka itu kami sama TNI Polri toko agama toko adat itu beberapa kali rapat untuk menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi di Melku Tenggara ya tawuran-tawuran anak muda dan itu lahirlah maklumat atau surat dari Pak Bupati tentang jam malam dan ada banyak ketentuan sehingga ini bisa meminimalkan kondisi-kondisi kerawanan saya harap isu ini juga menjadi konsen dan perhatian gereja hal ini kekecil dan kota Tual untuk lebih penting meningkatkan penguasaan terhadap generasi muda saya harapkan dari sidang klas ini dapat memberikan dukungan pemikiran dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk kebijakan daerah khususnya dalam membangun situasi kondisi di daerah ini hadirian saya hormati sebelum mengakhiri sembutan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga gereja GPM khususnya klasis pulau-pulau ke kecil dan kota Tual atas dukungan dan persipasi sehingga melukut Tenggara sudah bisa meluati tahapan pembelian umum dengan cukup baik dan lancar pemilu yang aman lancar dan sukses hanya bisa terwujud atas dukungan semua pihak termasuk warga masyarakat dan juga warga gereja di daerah ini untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak selamat menikmati